Artis Ashanti baru-baru ini memberikan bantuan kepada korban kempah bumi di Cianjur. Istri Anang Hirman Syah itu membawa bantuan sebanyak satu truk yang diberikannya secara langsung kepada para korban. Ashanti melihat langsung kondisi warga Cianjur yang tinggal sementara di pengungsian. Ia berada di tempat radius 5 km dari pusat kempah di Cianjur. Dirinya rela turun tangan secara langsung karena merasa penasaran dengan kondisi pasca gempa tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Ashanti saat ditemui di Mall Grand Metropolitan Mall Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 2 Desember 2022. Lebih lanjut, Ashanti merasa bersyukur bisa berkesempatan memberikan bantuan secara langsung. Setibanya di Cianjur, tempat pemberian bantuan, Ashanti mengakui lokas yang ia datang dan kondisinya cukup memprihatinkan. Ketika istri anak Kirmansyah itu tahu ratusan orang yang meninggal dunia akibat kempah, membuat dirinya sangat berempati kepada para korban. Ashanti merasa sangat sedih karena pusat kempah terjadi bukan di laut, melainkan di darat. Saat bertemu dengan para korban, Ashanti tak bisa berkata banyak. Ia berusaha membaur dengan warga di pengungsian sebagai bentuk empatinya. Saat tiba dan belum memberikan bantuan, Ashanti sudah merasa kasihan melihat para korban. Ia pun langsung memberikan senyum dan semangat untuk mereka. Para warga yang mendapat bantuan dari Ashanti merasa senang dan langsung berterima kasih kepada ibu Arsyi Hermansyah tersebut. Selain penasaran, alasan Ashanti ikut langsung memberikan bantuan karena ia tak percaya dengan orang lain. Oleh karena itu, dirinya ingin langsung menyampaikan pemberiannya kepada korban. Ia yang membawa bantuan sebanyak satu truk itu memberikannya secara langsung kepada para korban gempa. Selain Ashanti, ada Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang sebelumnya juga mendatangi lokasi korban gempa Cianjur pada selasa 29 November lalu. Dengan ditemani Rudy Salim, keduanya menaiki helikopter untuk mengunjungi lokasi tersebut. Mereka mengatakan akan membangun taman kanak-kanak untuk trauma healing anak-anak terdampak gempa. Dalam Instagram story Rudy Salim, ia mengunggah sedang membagikan sumbangan berupa taman bermain darurat. Ugaan story Instagram Rudy Salim sedang membagikan sumbangan dengan kotak berwarna putih. Sumbangan taman bermain darurat tersebut berisi alat tulis untuk belajar dan mainan anak-anak. Diketahui, bantuan yang diberikan Rizki Bilar dan Lesti Kejora bertujuan untuk mengurangi trauma pada anak-anak. Rasa trauma yang dialami anak-anak akibat mengalami musibah gempa Cianjur pada Senin 21 November lalu. Lesti Kejora pun turut mengajak sang ayah Endang Mulyana saat mendatangi lokasi gempa Cianjur.